Halo semuanya, selamat datang lagi sama gue Yuswari Nata di The Lazy Sport Ya, hari ini welcome back to The Lazy News tentunya ya Sudah menuju akhir tahun, ini adalah Lazy News Bulan November, maaf saya kira Desember ya, saya tolol, saya gak tau bulan ya Tapi minggu ini, minggu pertama di bulan November ya Kita akan membahas tentang The Finals yang ada playtestnya Ini gue akan racunin lu semua sama ini game Karena ini keren banget ya, karena ini keren pol ya Ini gue bener-bener excited bawain berita The Finals Terus gue mau bahas dari Q Kaguya Ada Ringmaster, Heron yang baru di new announce sama Dota Dan kita bahas singkat pasca TI kemarin ya So yaudah, let's begin The Lazy News guys Oke, pertama ini kita buka dari The Finals ya guys Ini adalah salah satu game favorit gue, tembak-tembakan Saat ini yang gue lagi cobain main ya Sebenernya saat ini nih gue mau informasiin aja dulu Mungkin sambil nonton, lo sambil boleh buka Steam dan download The Finals playtest Karena beberapa bulan lalu gue sempet cobain playtestnya dan gue suka banget Dan kali ini dia kita muncul lagi nih kedapetan playtestnya Jadi silahkan dicobain aja, di download sebelum yang namanya Lo pada hilang kesempatan untuk nyobain salah satu game Yang menurut gue pribadi ini luar biasa bagus ya Nah memang sih beberapa minggu lalu gue tuh sempet yang namanya apa ya Baca-baca gitu ya dapetin informasi juga dari Steam chart bahwa ini Pick players itu ada di angka 150 ribu gitu Dan menurut gue itu angkanya sangat besar ya Sampet masuk topnya Steam juga Dan all time picknya sekarang ada di 264 ribu guys ya Dan pas gue syuting sekitar 112 Kalau gak salah mungkin bisa nambah ya kan Atau bisa berkurang Tapi yang pasti buat lo yang gak tau The Finals ini apaan Ini adalah sebuah game FPS Tembak-tembakan dari Embark dengan tema yang buat gue pribadi ya Dia tuh mengangkat tema yang gue dari kecil sangat mendambakan dan gue sangat ingin gitu ya Sebuah game show atau kayak acara gitu ya Bunuh-bunuhan tapi ya kan Bunuh-bunuhan Ya mungkin tipikal kayak gak terlalu hunger game juga ya Tapi karena ini settingnya tuh dengan art style yang agak futuristik gitu ya kan Agak minimalis tapi sebenernya secara desain gue suka banget sih Ini gue bener-bener gak ngerti secara deskripsinya karena gue pribadi sangat suka banget Nah kalau dari gameplay kayak gimana Lo tuh bakalan yang namanya team up gitu ya Dalam satu tim isinya tiga orang Nanti bakalan di deploy ke beberapa tim di area tersebut di mapnya Mapnya ini bener-bener gila banget Ngandelin banyak banget elemen ya Mulai dari tiran yang berbeda-beda Bangunan, verticality-nya juga Ada jumping juga apa segala macem Jadi bener-bener mekanismenya tuh banyak banget Dan dari gameplaynya sendiri lo bisa lihat ya Kita bisa sliding, kita bisa grappling ya kan Dan yang paling menarik menurut gue adalah Kita bisa ngancurin gedung Nganying kayak R6 ya Tapi lebih gila banget destruction-nya ya Lo bisa ngerubuhin satu rumah tuh ya kan Karena mekanismenya adalah lo tuh bakalan Yang namanya tuh nge-cash out segelintir uang gitu ya Untuk nanti di-cash out tersebut ada waktu Dan di waktu tersebut nanti bakalan ada orang juga yang berusaha Tentunya nge-steal apa yang lagi lo cash out gitu ya kan Jadi bisa aja kayak kelas-kelas gitu bakalan ada Dan ini The Final's gila seru banget ya buat gue Ini tuh merefresh bagaimana banyak game FPS tembak-tembakan Yang kayaknya multiplayer di e-sport tuh cukup Kayaknya lumayan udah cukup boring gitu ya Paloran dengan nge-combine CS dan juga Overwatch Overwatch yang hadir dengan Overwatch 2 yang cuma reset meta ya kan R6 yang bener-bener gila banget untuk dari segi tactical-nya Dan apalagi CS 2 yang bener-bener bertahan di core gamesnya Tapi The Final's gue rasa hadir sebagai refreshment Dengan beragam mekanisme yang gue rasa lo bisa eksekusi strategi yang bener-bener unlimited gitu ya kan Yang bener-bener gila lo bisa eksekusi berbagai macam strategi Dan gue rasa itu jadi salah satu poin menariknya Kalau kita ngomongin The Final's Dan secara visual juga gue rasa ini bukan main ya Lo bisa cek juga berapa banyak itu grafis-grafis yang luar biasa Yang gue yakin di design sama orang sekolah Dan ini bener-bener Wah ini sih bener-bener bagus banget sih Dan gue rasa ini kalau emang nanti kontennya sejalan dengan di update terus ya kan Terus nanti juga sejalan dengan game yang bakalan Rilis juga nanti full rilisnya dan gratis juga sampai saat ini gamenya Jadi gue rasa ini bisa banget sih untuk jadi apa ya Sebuah liga mungkin ke depannya ya secara e-sport Dan gue rasa ini bisa bakalan gede banget kalau mereka berhasil ngeeksekusi semuanya dengan baik Dan gue bener-bener berharap banget dah The Final's keren dah Udah deh pokoknya intinya dah Ini mah ya lo cobain aja udah gue gak usah perlu banyak bacot Pokoknya lo download main ya Udah itu paling bener menurut gue Nah selanjutnya ini kita mau bahas dari pasca TI 2023 ya Setelah minggu lalu gue bahas openingnya Kali ini kita pasca TI itu sendiri Congratulation tentunya buat team Spirit yang berhasil memenangkan TI 2 kali Ya akhirnya dia menyamai rekornya OG Ya memenangkan TI 2 kali meskipun tidak dengan title back-to-back champions ya kan Nah kalau kita ngomongin back-to-back champions Sebenernya sih ya salah satu tim yang memang digadang-gadang jadi back-to-back champions Ya memang cuma satu itu adalah Tundra ya Yang menang kemarin di TI Singapur Dan dia dengan membawa beban Sebagai tim yang akan mempertahankan Aggies of Champions Sayangnya Tundra malah gagal ya kan Dia pulang cepet gitu ya Kalau kata sekolahan dia tuh pulang cepet Dan memang pulang cepetnya ini dia kalau kita perhatiin ya Agak aneh gitu ya Di grup saya sebenernya skor dia bagus-bagus aja tuh Ya kan dan akhirnya tapi untuk di seeding decider-nya Dia itu kalah atas 6, 2-0 terbantai Dan dia masuk ke lower bracket dan kalah sama tim NTP ya Kalau kita perhatiin sebenernya matchnya game 1 sih gue pikir ya Pas gue nonton tuh wala-wala Ini mah udah lah menang lah Tundra lah gue tinggal Di comeback aja sama naga siriannya si Watson ya kan Jadi Tundra nih kalau kita bahas ya setelah kekalahan mereka Dan pulangnya dia pasca 2-0 yang melawan tim NTP tersebut Untuk saat ini kalau kita perhatikan di salah satu dokumentasinya si Tundra Esports itu sendiri Yang mereka rilis Gue rasa ada banyak ketidakpastian yang akan terjadi atas tim ini Untuk memasuki season yang akan datang Atau di season 2024 ya Yang memang season ini sendiri Sabar nih Nah yang memang season ini sendiri Gue rasa kalau kita bahas di 2023-nya dulu ya yang udah beres nih Memang si Tundra tuh agak banyak goncangan di sisi sana sih ini ya Kalau kita perhatikan kemarin mungkin di Bali Major dia cukup oke Tapi enggak cukup banget untuk berhasil sampai ke Grand Final Karena masih ada tim Liquid dan Gaming Gladiators Tapi yang pasti memang kalau kita ngeliat nanti di masa depannya Gue rasa Tundra masih belum tau kira-kira apakah squad ini akan bertahan atau enggak Dan gue rasa hal tersebut juga yang di mention sama si EUI 2000 Bahwa nanti kayaknya sih di 2024 mereka masih belum tau Bahkan ada rumor-umur juga yang mengatakan bahwa kontrak para pemain ini Selesai sampai tahun 2023 Mungkin including Topson Jadi gue yang sebelumnya mention awal masuknya Topson itu mungkin bisa aja menarik Untuk Tundra di TI 2023 Ternyata enggak Bahkan si Snake King sendiri mention dari segi apa tuh namanya Meta, patch, teamwork, sinergi, individu itu mereka enggak ada yang kena Satupun as a team Jadi itu sebuah hal yang konkret gue rasa kalau di keluar langsung dari pemainnya Untuk nanti di tahun 2024 mungkin aja Tundra akan mengalami sebuah perubahan roster yang besar-besaran ya Dan gue rasa memasuki TI ini juga different secara mental state gitu kali ya Kalau kita bahas Tundra yang gue rasa ada pressure juga untuk bisa menang TI lagi Meskipun di 2003 mereka banyak hal yang galui ya Juga salah satunya adalah Saksa yang juga akhirnya si Nine kan terpaksa untuk akhirnya pindah tuh Dari post 2 akhirnya dia main support ya kan Nah ya itulah kurang lebih ya kan Jadi mungkin kita juga bisa melihat si Topson nanti bakalan kontraknya ini secara pendek banget Berarti kalau kita bahas ya pas dari Tundra Dan memang gue rasa nanti akan terjadi perubahan yang besar-besaran Untuk Tundra Esports di tahun 2024 Nah berdasarkan ini gue mau bahas dari Pak Loran ya Dimana ada dua tim yang mau gue bahas dulu terutama dari Game Changers Yaitu adalah Shopify Rebellion ya Yang mengumumkan bahwa mereka bubar untuk saat ini Untuk si tim Game Changersnya ini Dan memang kalau kita bahas sedikit tentang Shopify Rebellion ya Gue cukup kaget sebenernya dengan pengumuman ini Mengingat di tahun 2022 dia adalah salah satu tim kontender yang cukup kuat ya Dan dia mengalahkan banyak banget top tim ya kan Asal regionnya dia sendiri ya kan Bahkan di kalahin sama tim ini gitu Shopify Rebellion Nah cuma di tahun 2023 ini gitu ya kan Ya terlepas dari segala macam hal yang terjadi Tentunya dia tidak berhasil mendapatkan apa ya Tier yang sama apa yang dia achieve di tahun 2022 Bersama roster yang kurang lebih masih Ya bisa dikatakan masih mirip gitu ya kan Nah cuma sih setelah gagalnya ini Mereka itu kan gagal kualifat juga ke Champions ya Dan memang kita tahu sendiri Bahwa Game Changers kapan sih ya masih lama gitu Tentunya akhirnya Shopify Rebellion melepas keseluruhan Rosternya mereka Nah hal ini gak cuma terjadi di Shopify Rebellion doang Kita ngeliat juga RRQ Kaguya Yang kemarin juara dua di APAC Series Tapi akhirnya mereka ngelepas juga keseluruhan rosternya Karena gagal ke Champions Jadi mostly mungkin banyak tim yang gue rasa Akan dilepas juga ya sama organisasinya Melihat Champions Dan mungkin nanti akan mereka masih lama lagi Untuk bisa ke Game Changers Jadi ini mungkin salah satu kekurangannya Liga Wanita ya Ya mungkin nanti kita bisa melihat bagaimana implementasinya Di tahun 2024 dengan sistem yang baru Tapi gue yakin juga gue rasa dengan APAC Rising gitu ya Dengan berbagai macam tim yang mulai jump in juga Ke seri pertandingan wanita ini Untuk Valorant gue rasa mungkin tim-tim Atau pemain-pemain dari si RRQ Kaguya ini Bisa aja loncat kesana kemari Untuk ke tim yang mungkin agak jauh gitu ya jaraknya Beberapa sih gue udah mulai denger Cuma belum bisa konfirmasi Berita terakhir mungkin akan gue tutup Dengan announcement dari Dota ya Yang mau umumkan bahwa ada hero baru lagi Akhirnya ini setelah beberapa tahun ya Dan akhirnya Dota kerja Dan gue rasa ini perilisannya tuh mirip-mirip Dengan vibe-nya hero-hero zaman dulu ya Entah mengapa selalu ada seperti itu Dan gue rasa gue ini suka banget Dan dengan announcement-nya Si Ringmaster ya Sebuah desain hero yang mengambil ala-ala Apa sih itu namanya Gue gak bisa deskripsiin Gue anjir Apa ya namanya ya Sebentar Karnaval ya guys ya Agak-agak karnaval gitu ya Dan ini bener-bener sebuah desain hero yang gue suka banget Di Dota Tematik Tapi agak nyermin gitu Gue tuh gak terlalu suka desain hero Kalau di Dota tuh yang agak cute gitu ya kan Yang agak lucu gitu Yang Makanya terlalu Gue gak suka tuh hero-hero yang terlalu ke LOL-LOLan tuh Gue gak suka gitu Ini bener-bener gue suka banget Eropa Abis Apa bukan Eropa Abis Barat banget gitu maksudnya Gue suka banget desain hero-nya Si Ringmaster ini So far kita masih belum bisa ngomongin apa-apa Mengenai hero-nya ini Kira-kira ability-nya bakalan kayak gimana Akan berdampak seperti apa Karena baru reveal By nanti ada hero baru aja Namanya Ringmaster gitu ya Dengan desain yang gue suka Tematik abis Karnaval ya kan Karnaval ya Karnaval ya kita sebut Dan Mungkin sih kalau ngeliat dari trailernya Ini hero kayaknya bisa banget Kayaknya untuk bagian menipu Ataupun nanti As a Disabler hero ya Karena Kalau kita lihat dari trailernya Si Axe aja ke konci Gak bisa ngapa-ngapain ya Jadi mungkin ini akan jadi hero Disabler Dan gue excited menanti Bagaimana nanti hero baru ini Launching Dan Ya gue rasa juga nanti Kalau memang Valve itu sudah berfokus Kepada Game-nya itu sendiri lagi Si Dota 2 ini Dengan nge-cut banyak Dan kita melihat dampaknya Kepada Battle Pass Gue rasa Harusnya Harusnya Ini mah ya harusnya aja Launchingnya hero baru ini Si Ringmaster Gue rasa akan mendapatkan Sebuah event khusus Yang menarik tuh Kayak jaman-jaman dulu Gitu ya kan Entah HP lah Barong saya kayaknya Tapi kan napal gitu Apa kayak bikin yang seru-seru lah Menurut gue ya Karena ya Dengan berbagai macam hal Battle Pass yang kurang banget Dan juga Gak ada yang namanya Apa tuh True side ya Confirm katanya Dan yaudah Akhirnya mungkin kita bisa Berharap kepada Dota 2 yang lebih baik Dengan nanti perilisan yang dimulai Di Ringmaster Oke so Gue rasa itu aja Empat berita menarik Di minggu ini Jujur gak terlalu banyak berita Yang bener-bener gede banget Mengingat ini sudah Memasuki masa off season Kecuali nanti tanggal 12 Bakalan ada new jeans Katanya tampil di worlds ya Itu gue baru baca Dari satu live chat Dari salah satu streamer Ini ada si Adi ya Dia nanti Pasti dia juga komen nih Pasti gue reply juga Adi yang bilang ya Kalau salah Ya tapi yang pasti Gue tidak mendengarkan Korea Thank you banget ya Gue hanya mendengarkan Taylor Swift Dan John Mayer Dan Flatwood Mac Thank you guys for watching Sampai ketemu di video selanjutnya And bye-bye